Intro Terutam lain saudara sedikitnya 20 ribu orang guru honorer SMP dan guru SD mendapatkan buku tabungan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar Buku tabungan ini saudara digunakan untuk menerima tunjangan tenaga kerja kontrak dari pemerintah Kota Makassar Pembayaran sengaja dilakukan dengan sistem transfer mengantisipasi terjadinya korupsi oknum tertentu jika tunjangan dibayarkan Secara tunai Sebanyak 20 ribu 328 orang terdiri dari guru SMP dan guru SD mengantri di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar Untuk mendapatkan buku tabungan bank sosial Regening bank ini nyantinya akan digunakan untuk menerima tunjangan tenaga kerja kontrak sebesar 850 ribu rupiah per bulan Para guru hanya perlu membawa fotokopi KTP dan SK kontrak dari wali kota Makassar Tunjangan berasal dari dana pendidikan gratis dari program pemerintah Provinsi Sulsel dan dari pemerintah kota sebanyak 4 miliar 728 ribu rupiah Yang seluruhnya dialihkan untuk pembayaran tunjangan guru tenaga kerja kontrak yang telah mendapat SK wali kota Melalui rekening, kenapa kita lakukan melalui rekening? Saya tidak mau ada pemerintah Satu senpung itu sami Tidak ada Sehingga kita lakukan dengan sisi transfer Karena kalau kita lakukan dengan proses pembayaran tunai Saya takut nanti ada hal-hal yang anak-anak yang bermain Kalau dibilang mencukupi ya Masih minim tapi Alhamdulillah juga sudah dibantu dengan adanya kegiatan guru pendidikan Lebih mudah kayak gitu Ya lebih mudah kayak gitu Dinas pendidikan berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer Fenomena banyaknya guru honorer yang telah lama mengabdi dengan gaji rendah yang selama ini dibayar dari dana bos Kini diberikan SK untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru Guru-guru yang telah mendapat sertifikasi ini nantinya akan diupayakan untuk mendapatkan SK K2 Dan membuka kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil Khususnya bagi guru yang telah mengabdi selama belasan tahun Nila Rustam, Kompas TV, Makassar